Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya sesuatu yang spesial datang juga nih sebenarnya udah dari awal rilis ya pengen bangan icipici prosesor satu ini tapi ya baru ke bagian jata malum orang jauh penasaran gimana kemampuan gaming dan editingnya begitu pun juga sedotan daya listrik dari PC yang menggunakan prosesor satu ini tonton aja video selengkapnya jangan setengah-setengah biar tahu keseluruhannya dan jangan lupa nih buat mendukung channel saya bagi yang belum ya dengan cara subscribe bunyikan lonceng kalau nggak keberatan tekan tombol thanks isi si kelasnya AMD Ryzen 5 8600G 4,3 gigahertz atau 5 gigahertz 6 core 12 street harga baru dikisaran 3,9 hingga 4 juta rupiah garansi resmi 3 tahun prosesor ini pakai soket terbaru dari AMD yaitu m5 dan pakai RAM tipe DDR5 dengan kecepatannya dukung hingga 5200 mhz konfigurasi dual channel semua chipset terbaru dari AMD support prosesor satu ini bahkan kelas paling bawah sekalipun bisa dipasang Ryzen 5 8600G yaitu A620 series AM4 bisa bos oh bisa banget bisa rusak ya enggak lah bro beda soket prosesor AMD dengan embel-embel G di belakangnya ini punya onboard VGA yang bisa diandalkan buat bergame negri ya yap AMD Ryzen 5 8600G ini pakai VGA Radeon 760M di dalamnya dan bisa dikatakan salah satu onboard VGA terkencang buat saat ini TDP prosesor ini hanya 65W pas banget nih yang pengen punya PC gaming tapi iri daya untuk fitur dan detail speknya cek aja link di deskripsi fokus konten disini ke kemampuan gaming dan editing tipis-tipis untuk pengujian prosesor satu ini saya pakai celana eh maaf maksudnya motherboard biostar B650 MPE Pro yang pernah saya bahas di video sebelumnya dan sengaja nih pakai stock cooler bawaan dari AMD biar tahu berapa panas maksimal dari prosesor Ryzen 5 8600G terus pakai thermal grease dari side karena ya maklum ya barang pinjiman AMD bukan barang baru nggak ada pastanya untuk pastanya saya ratain terlebih dahulu nih biar lebih maksimal RAM nya pakai clap crash 32GB DDR5 konfigurasi dual channel SSD buat Windows nya pakai Adata XPG ASIC 8200 Pro 15GB oke kita masuk bios terlebih dahulu nih kita atur VRAM nya jadi 8GB biar game nya enggak terlalu banyak protes kemudian mengaktifkan XMP ke 6000 mhz nih biar kemampuan onboard Ryzen ini lebih ngacir untuk prosesor nggak ada yang saya ubah ya semuanya masih settingan default dan untuk driver sendiri pakai driver paling baru dari AMD disini saya pakai Windows 11 nih dan menggunakan perkam layar karena nanti bakal saya battle sama Nvidia GTX 1050 Ti dan GTX 650 di video selanjutnya sebelum bergaming Ria saya coba ngerender video 4k dan 1080p menggunakan prosesor satu ini videonya polosan ya hasil rekaman CCTV maaf handphone maksudnya dengan dua resolusi 1080p dan 4k durasi 1 menit 30 detik waktu yang dibutuhkan buat ngerender video 4k dengan output yang sama hanya satu menit 0,7 detik idih cakep wey lanjut resolusi 1080p dan dirender di 1080p juga waktu yang dibutuhkan hanya 19 detik berasa nggak asing ya dengan waktu 19 detik ini mungkin saya terlalu jauh mikirnya lanjut pengujian Blender Open Data baik CPU maupun GPU untuk CPU sendiri dapat skor di angka 177,16 dan GPU nya dapat skor di angka 291,47 oke lanjut lagi pengujian Cinebank R15 di OpenGL iGPU nya ini dapat skor jauh lebih tinggi ketimbang Eric 580 dengan angka 225,10 fps dan CPU nya di angka 2046 kemudian Cinebank R2024 kemampuan single core prosesor ini lebih baik nih ketimbang Ryzen 7 5800X tapi untuk multi core nya masih kalah ya dibawah Ryzen 7 5800X dan untuk hasil 3D mark nya monggo pantengin aja videonya PS2024 PS2024 disini saya coba memainkan game di settingan high tapi frame rate yang didapet ternyata hanya di angka 30 fps bahkan saya coba turunkan ke medium hasilnya nggak beda jauh bisa dimainkan? ya bisa sih tapi kurang nyaman dan ketika dimainkan di settingan low widi lancar pake banget bahkan sambil merekam layar cakep GTA 5 oke lanjut game tua yang masih banyak orang suka kalau settingan di gamenya sampai rata kanan Radeon 760 ngos-ngosan bro bisa dilihat frame yang didapatkan rata-rata di bawah 30 fps mengsedih untuk settingan terbaik di GTA 5 ini sendiri adalah settingan very high dan menonaktifkan MSAA disini bisa kalian lihat frame rate yang didapat di angka 40 hingga 60 fps AC Valhalla semua settingan udah saya coba ya di game ini dan settingan terbaiknya hanya di medium dengan frame rate di angka 44 fps dan nilainya lebih baik ya ketimbang GTX 1050 Ti tapi masih di bawah GTX 1650 ya kalau kalian maksa ke settingan ultra frame rate yang didapat di bawah 30 fps nih tepatnya 29 fps ya kurang nyaman ya kalau udah frame rate nya segini atau di settingan medium juga grafisnya masih oke banget Far Cry 6 biasanya game satu ini mirip-mirip sama AC Valhalla ya paling beti doang nih alias beda tipis hasilnya tapi ternyata di settingan ultra frame rate yang didapat lebih baik ketimbang game AC Valhalla ya dapet frame rate di angka 30 fps sedangkan settingan yang paling oke di game ini adalah medium karena frame rate yang didapat masih di angka 46 fps Need for Speed Unbound lanjut game terbaru dari Need for Speed walaupun nggak baru-baru banget sih ya karena nongol 2 tahun yang lalu di game ini jangan terlalu memaksa di sini saya pakai settingan medium nih biar nyaman dan ternyata frame rate yang didapat masih di angka 30 hingga 40 fps nih dan gamenya berjalan mulus nih biarpun frame rate nya nggak tinggi-tinggi banget the last of us karena nyadar ini on per VGA makanya saya nggak maksa eh yang pakai VGA card juga kalau kelas bawah ini nggak bakal jalan ya dan main di settingan medium dengan mengaktifkan FSR di mode quality hasilnya memang nggak kece banget ya tapi tetep keren sih kalau kata saya on board loh bisa running game ini untuk frame rate yang didapat masih di atas 30 hingga 40 fps the finals lanjut lagi game baru karena rilis akhir tahun kemarin di game ini kalau dipaksa settingan high tanpa mengaktifkan FSR maka frame rate yang didapat hanya di angka 30 hingga 40 fps karena game ini termasuk game competitive so pastinya pingin dapat frame rate tinggi nah kalau kalian pingin frame rate yang lebih tinggi mainkan settingan low dengan FSR on hasilnya memang nggak tinggi banget ya tapi jelas lebih baik nih karena dapat frame rate di angka 60 hingga 90 fps hongkai sterile buat game satu ini saya coba di settingan high default tapi kata adik saya sebagai youtuber genshin dan juga hongkai kurang nyaman terlihat juga frame rate yang suka drop nih bahkan sampai 30an fps hasil yang rada mendingan di settingan medium ya memang frame rate nya nggak stabil ya di angka 60 fps tapi lebih mending ketimbang maksa di settingan high Genshin Impact game yang katanya menurut sebagian orang enteng ini sejatinya nggak enteng-enteng banget apalagi kalau settingannya sampai maksimal alias rata kanan disini saya mainkan di settingan high default tapi sayangnya frame rate nya drop hingga 16 fps nih nah di settingan medium default ini jauh lebih baik ketimbang high ya ya walaupun kalau mau lebih bagus lagi sih di set manual aja nih di settingan medium ini kata adik saya sebagai youtuber Genshin nah yang penasaran channelnya cek aja nama channelnya Fairy Monster ya untuk pengujian game lainnya sembari saya ngomong silahkan kalian lihat aja sendiri intinya kemampuan dari Radeon 760M atau onboard dari Ryzen 5 8600G ini cakep banget asli loh Nvidia GTX 1050 Ti sih liwat ya kalau dibanding onboard Ryzen 5 ini bahkan mirip-mirip sama Nvidia GTX 1650 secara keseluruhannya untuk sedotan daya listriknya sendiri paling kenceng di angka 160 Watt lebih ini kondisi loading game sedangkan kalau udah main segala macem ya kurang lebih 130an Watt irit irit dong coba deh kalian bandingkan PC yang pakai VGA GTX 1050 Ti misalnya masih irit PC dengan Ryzen 5 8600G ini untuk suhunya sendiri karena pakai stock cooler suhu yang dihasilkannya cukup tinggi nih tapi masih dibawah batas saman ya bisa dilihat suhu prosesornya tembus di angka 92 Watt eh 92 derajat sorry gagal fokus so saya pribadi sangat menganjurkan menggunakan CPU cooler atau liquid cooler buat ngademin prosesor Ryzen 5 8600G ini dan next video bakal saya komparasikan dengan GTX 1050 Ti atau GTX 1650 dan RX 580 kalau sempat oke sampai disini aja dulu bahasan prosesor AMD Ryzen 5 8600G ini jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like dan share makasih udah mampir di MK Channel Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton file-nya A isso selamat menikmati selamat menikmati